Kita ke kota Pontianak, Insan Musikal Bar atau IMKA melakukan penggalangan dana untuk penderita jantung bocor dan radang paru-paru di perempatan Jalan Gajah Mada Pontianak Selatan selasa 8 Oktober. Dalam aksi ini, IMKA berhasil mengumpulkan dana sebesar 15-an juta rupiah yang selanjutnya diserahkan kepada kedua penderita tersebut. Kondisi M. Nabil, penderita jantung bocor dan Reza, penderita radang paru-paru yang saat ini sangat memprihatinkan mendorong pengurus bersama anggota Insan Musikal Bar atau IMKA turun langsung ke jalan-jalan protokol di kota Pontianak untuk melakukan aksi penggalangan dana selasa 8 Oktober. Salah satu titik yang menjadi pusat aksi penggalangan dana yakni di perempatan Jalan Gajah Mada Pontianak Selatan. Di sini, para pengurus dan anggota IMKA secara khusus menampilkan hiburan musik dengan menghadirkan sejumlah penyanyi maupun musisi ternama di Kalbar, salah satunya Ali Akbar. Hal ini guna menarik perhatian masyarakat dan tergugah untuk menyisihkan sedikit rezekinya membantu biaya pengobatan Reza dan Nabil. Wakil Ketua 1 IMKA Subandi mengungkapkan, M. Nabil diketahui menderita penyakit jantung bocor dan Reza diketahui menderita radang paru-paru sejak beberapa bulan terakhir. Kondisinya yang sangat memprihatinkan membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pengobatan. Karena itulah, IMKA berharap masyarakat bersedia memberikan sedikit rezekinya untuk membantu biaya pengobatan Reza dan Nabil yang saat ini hanya bisa terbaring lemah. Ini menolong, ada satu atau dua warga yang membutuhkan biaya pengobatan, memang mereka tidak mampu. Ini tim IMKA bergerak, ini tim IMKA, kita inginkan dari orang tua atau dari biaya lain. Ini tim IMKA, ini tim IMKA langsung ke lapangan, tapi itu menanyakan, suruh, apa betul. Dalam aksi tersebut, IMKA berhasil mengumpulkan dana sebesar lima belasan juta rupiah yang selanjutnya akan diserahkan kepada kedua penderita. Subandi memastikan aksi penggalangan dana semacam ini akan terus dilakukan. Komunitas ini bahkan menyatakan kesiapannya untuk melakukan aksi sosial bagi warga yang membutuhkan bantuan hingga ke seluruh wilayah Kalimantan Barat. Endera Pond TV memberi tekan.